Bupati Sumedang memaparkan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang di acara refleksi dan resolusi program unggulan tahun 2020 di Gedung Negara Sumedang. Kegiatan tersebut dihadiri Kemenfan RB, Porkopimda, para Kepala SKPD Kabupaten, serta para camas Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan dalam kurun waktu sampai 2020 dengan berbagai masalah, terutama wabah COVID-19 yang belum tuntas dan diharapkan vaksin COVID-19 Januari sudah dimulai dan pihaknya selaku Bupati yang pertama siap divaksin. Dijelaskannya dengan berbagai permasalahan yang ada pihaknya tidak akan berhenti untuk mencapai target, yaitu dengan terus melakukan ikhtiar dan kolaborasi dengan akademisi, bisnis, gobermen, dan media guna mencapai target. Lebih lanjut, Bupati juga menyimpulkan dengan berbagai keterbatasan dan musibah, pihaknya masih bisa mensejahterakan masyarakat dan membangun Kabupaten Sumedang. Dikatakannya pihaknya akan pokus untuk tahun depan, yaitu recovery ekonomi, pulihkan ekonomi di mana infrastruktur terus dibangun dan wisata terus digalakan. Dikatakannya sudah mulai dan insyaallah saya pun akan dia pertama nanti di Sumedang divaksin COVID-19. Insyaallah itu terletam sebagai pekerjaan daerah. Dengan permasalahan tadi, kami tidak berhenti untuk bekerja terus mencapai target. Dengan terus melakukan ikhtiar, dengan terus melakukan kolaborasi dengan ABD, CGM, Akademisi, Bisnis, Komuniti, Gobermen, dan media bagaimana tarik-tarik bisa tercapai. Termasuk bagaimana sakit di tiap SKPD pun, kami harapkan supaya tetap tercapai, walaupun agar dipakas, tapi cari-cara lain bagaimana indikator kerja utamanya bisa tercapai. Nah, di antara capaian kami tentunya yang pertama di bidang sumedang sejahtera. Beberapa kegiatan telah kami lakukan seperti penanganan fakir miskin, lansia, dan pelayanan kesehatan sampai tingkat kesa. Seperti pembangunan-pembangunan puskesmas, bisa dilihat puskesmas itu sudah sangat bagus. Di situ itu sudah putara, di Karapiak, kemudian puskesmas di situ, hingga di Cimangu dan sebagainya. Ada rakyat simpati untuk lansia yang sempatang karak, tidak punya penghasilan, tidak ada tuaganya. Ada PSC 119, pabrik-sapis yang terterus ini di jalan, kemudian Pembangun Dukilahu. Ini di Ketahili, kita juga dari PBD, kesehatan dengan Kores, dengan Kodim, dengan Krasa Surat. Di samping itu, dengan sakit desa pun, lebih mengarah kepada pengetasan kemiskinan. Kepada sumedang sejahtera, karena indikator kerja utamanya ada tiga untuk sakit desa ini. Penurunan dengan kemiskinan, penurunan dengan kestarting, dan peningkatan kinerja perlainan publik. Itu sumedang sejahtera. Sebenarnya, Alhamdulillah, Maghrib menuju online, terus kita jalankan. Dengan online taklim aparatur pun, terakhir kami pun pesatian kilat lewat online seluruh SKPD, camat. Tidak sama dengan kontren Asifah, kemudian serata keagamaan, terus kita bangun ruang kebun baru, bantuan perpustakaan digital untuk tiap produk pesantren, kemudian pembangunan beberapa masjid, termasuk Masjid Al-Kamil di depan pendok, di depan IPP. Yang ketiga, sumedang maju, alhamdulillah, ruang jalan total 48 tahun ini, yang dipelihara dan yang dipikatan, yang dibangun. Jadi ada 42 ruang jalan, walaupun COVID-19 dipangkas, tapi kami arahkan dari dana institusi daerah yang merupakan apresiasi dari pusatnya seberang ini, kita arahkan dua untuk pembangunan jalan. Ada 48 ruang jalan yang diperbaiki dan yang dibangun. Kemudian, sumedang maju, ada juga irigasi tadi, sudah disampaikan. Irigasi ribuan material tadi, sudah kami bangun, ada yang direhab dan sebagainya. Kemudian sumedang maju, perwisata. Perwisata yang dibangun tahun ini, awun-awun, tahap kedua selesai. Pembangunan wisata jadi TGD di Cisema pun tahap pertama sudah 100%, kemudian COVID-19 baru seterusnya mau ke 90%an tahap setunya. Kemudian pembangunan destinasi wisata di tiap desa. Sekarang coba ke Dumen Kalasari sudah bagus juga, ke Curugorobo, ke Golempan, ke Kacangangkuk, ke Samala, Lengoh. Dan sebabnya sudah sangat bagus. Itu pembangunan destinasi wisata semudang maju. Dan Sundang Bulubunya, Jumat bersih, saya bersyukur, tiap Jumat sudah di seluruh desa menjalankan itu. Kemudian unit dan si cepat persampahan pun dilakukan. Pembersihan sungai-sungai pun dijalankan. Terus memudang maju, semudang kota Bulubunya. Yang keempat, aparat yang profesional. Nah, penghubungan publik, terus berjalan. Kemudian ada common center di IPP. Insya Allah itu sudah selesai. Bisa kita berjalankan mulai tahun 2021. Kemudian berbagai aplikasi kita buat. Dari balik e-office kabupaten. Kemudian super aplikasi e-office yang integrasikan berbagai aplikasi yang ada di sebelah ini. Kemudian e-office desa. Dan super aplikasi e-office desa. Mengintegrasikan berbagai aplikasi dalam satu super aplikasi e-office. Jadi, ini semudang profesional aparaturnya. Berarti bisa lebih mempercepat, memperbeda pelayanan dengan memfaatkan teknologi informasi. Dan lalu capaiannya semudang sistem pemerintahan berbahasa elektroniknya nilainya 4. Tertinggi di negara Indonesia. Tertinggi untuk tanda tangan elektronik. Sertifikatnya kita paling banyak di Indonesia. Karena desaku sekarang diarahkan tanda tangan elektronik. Itu untuk semudang profesionalnya. Semudang kreatif ekonominya. Terus kita kembangkan one village, one productnya. Bahkan ada one pesantren, one product. Ada tampung yang sering saya sampaikan. Itu terus dikembangkan. Ada kooperasi syarmiah tiapasit besar. Ada warung pintar juga tiapasit besar. Ada pasar pintar. Kemudian bergerakan kelasan pemuda. Kemudian pencintaan pekerjaan. Penyaluran kerjaan luar negeri ke Jepang. Total sudah 25 orang terangkat ke Jepang. Ini capaian-capaian telah kami tahi. Dan ekonominya masih banyak kekurangan. Di beberapa misi belum kami maksimal. Karena COVID. Tapi overall target-target kami yang disesuaikan. Untuk kemiskinan kita tercapai targetnya. Masih di bawah, di atas, di dalam interval. Pemiskinan kita tercapai targetnya. Tercapai dalam arti di bawah angka itu. Misalnya kalau 10, sekian. Ini di bawah 10, sekian. Berarti tercapai di bawah. Jadi pengamburan kita meningkat. Di atas, sudah meningkat. Di atas target yang disesuaikan. Indeks ini kita menurun. Jadi indikatornya saja. Ini kesimpulannya. Secara total, kita berhasil mengataskan kemiskinan. Walaupun meningkat. Berhasilnya dalam arti di bawah angka. Yang ditetapkan. Kemudian pengamburan memang meningkat. Dampak COVID ini. Indeks ini. Masih di bawah angka yang menjadi kartarget. Jadi tercapai lah. Karena di bawah itu. Di bawah angkanya. Nah ini untuk kesimpulannya. Jadi Alhamdulillah. Dengan berbagai keterbatasan. Dengan musibah pandemi COVID ini. Kita bisa terus untuk bekerja. Melayani masyarakat. Dan berjahterakan masyarakat. Membangun kebupatan sumber. Sudah pun resolusinya untuk tahun depan. Resolusinya tadi tadi sampaikan di paparan. Beberapa yang harus lanjutkan di lanjutan. Seperti mencijangan IPP. Kemudian kreatif center. Kemudian perawasan JTGD. Bahkan JTGD tahun depan tidak hanya CCMA. Tapi dana panjang jual. Kita mulai buat masjid. Alhamdulillah JTGD. Di samping nanti ada menara ke depannya. Kemudian. Yang lainnya. Untuk tahun depan. Kita fokus ya. Ini perlu dicatat nih. Ditek-ditekannya fokus ke recovery ekonomi. Pas kapan depan. Pulihkan ekonomi. Setelah pandemi COVID ini. Kemudian kegiatan. Yang mengarah kepada. Pemulihan ekonomi. Itu intinya. Masuk terus terus kita bangun. Wisata terus kita gerakan. Kemudian bantuan-bantuan modal. Terus kita arahkan dan sebagainya. Demikian Iwan Ingking melaporkan.